Pemirsa DPRD Buleleng meminta agar kenaikan tarif penghutan pasar yang diberlakukan Direksi PD Pasar Buleleng ditunda. Pemberlakuan tarif yang rencananya diberlakukan terhitung 1 Februari 2021 ditunda lantaran kondisi pandemi COVID-19. Pendundaan ini terungkap saat Komisi 3 DPRD Buleleng menggelar rapat dengan pendapat bersama jajaran PD Pasar Buleleng. Dirut PD Pasar Buleleng, Made Agus Yudiar Sana mengaku pihaknya telah menunda kenaikan tarif penghutan pasar hingga kasus COVID-19 meredah. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit pasar yang dikelola PD Pasar Buleleng, baik tarif sewa pedagang los, kios, hingga pedagang musiman yang masing-masing berbeda nilai tarifnya. Awalnya kenaikan tarif sewa diberlakukan pada kategori pedagang los dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 yang sudah termasuk biaya kebersihan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Kami sepakatlah untuk menunda ini sampai pandemi ini meredah. Entah itu mungkin sebulan lagi itu sudah meredah, ya bulan depan kita langsung akan. Kalau itu dua bulan itu meredah, ya 20 bulan lagi. Pendatang ini akan kita berlakukan. Ada kepastian kapan misalnya lebih dari tiga bulan seperti itu pandemi ini? Ya kita enggak tahu kapan depan berhentinya pandemi ini kita enggak nanti. Makanya pokoknya sepanjang itu sudah mulai meredah, kita langsung. Sementara itu Ketua Komisi 3DPRD Buleleng Loh Marleni menyebut sejatinya pihaknya menyetujui kenaikan tarif penyesuaian penghutan pasar yang sudah lama tidak naik. Namun momen saat ini sangat tidak tepat mengingat masih dalam kondisi pandemi. Menurut Marleni, saran penundaan kenaikan tarif di seluruh pasar bertujuan meringankan beban pedagang dan menjaga perekonomian tetap berputar. Komang Yuda Bali TV